Tuan Muda Motian, sudah lama tidak bertemu. Tria berpakaian hitam itu menurunkan tudung kepalanya, memperlihatkan wajah tampan. Dia adalah Tuan Muda dari keluarga bangsawan Yin Yang, jiwa surga Yin Yang. Anda bajingan, kamu selalu ingin menyakiti ayahku. Motian meraung ke arah jiwa surga Yin Yang dengan mata merah, dia ingin merobek jiwa surga Yin Yang menjadi berkeping-keping. Jiwa surga Yin Yang melambaikan tangannya dan tersenyum tipis, Tuan Muda Motian, Anda salah paham. Saya hanya menjaga dari Raja Iblis untuk melindungi diri saya sendiri. Saya tidak membunuh Raja Iblis, saya tidak memiliki kemampuan itu. Raja Iblis adalah dibunuh oleh Feng Wuchen, beritanya mungkin telah menyebar ke seluruh benua. Mustahil, ayahku memiliki tubuh abadi, Feng Wuchen tidak dapat membunuh ayahku tidak peduli seberapa kuat dia. Motian meraung marah, dia tidak percaya Raja Iblis sudah mati. Jiwa surga Yin Yang menunjuk ke mayat di tanah dan berkata, Jika kamu tidak buta, kamu seharusnya bisa mengenali ayahmu. Jika kami tidak mengambil risiko untuk mencuri mayat Raja Iblis dari Feng Wuchen, kamu tidak akan melakukannya. Bahkan tidak bisa bertemu ayahmu untuk terakhir kalinya. Kamu harus berterima kasih padaku. Melihat ke arah yang ditunjuk jiwa surga Yin Yang, tubuh Motian bergetar saat dia melihat mayat Raja Iblis dengan rasa tidak percaya dan takut. Ayah, mustahil, ini tidak mungkin. Motian menggelengkan kepalanya ketakutan, dia tidak percaya bahwa Raja Iblis benar-benar mati. Motian memandangi mayat Raja Iblis dengan ketakutan saat tubuhnya bergetar. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Motian yang kesakitan dan ketakutan meraung marah. Jiwa surga Yin yang melambaikan tangannya dan menghilangkan kekuatan di tubuh Motian. Dia tidak khawatir Motian akan menyerang karena budidaya jiwa surga Yin yang berada di atas budidaya Motian. Selain itu, ada tetua peringkat tiga yang misterius. Ayah, ayah. Motian bergegas ketakutan dan membawa mayat Raja Iblis sambil berkata dengan sedih, ayah. Bangun, bangun. Berhentilah berteriak, ayahmu tidak akan pernah bangun. Jiwa surga Yin yang menepuk bahu Motian sebelum memberikan isyarat mata kepada sesepuh di sampingnya. Motian, jika kamu ingin membalas dendam pada Raja Iblis, kamu harus menenangkan diri. Tetua itu memandang Motian dan berkata. Mendengar ini, mata merah darah Motian menatap tetua misterius itu sambil menahan kesedihannya dan bertanya, siapa kamu? Orang tua itu kemudian menurunkan tudung kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya. Motian melihatnya dan mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia menatap tetua itu dengan mata melebar dan berbicara dengan tidak percaya, Supremasi Moluo. Kamu adalah Supremasi Moro. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Kamu? Kamu sebenarnya masih hidup. Bukankah ayahku membunuhmu saat itu? Bagaimana kabarmu masih hidup? Motian memandang yang lebih tua dengan sangat terkejut. Dari cara Motian memanggilnya, mudah ditebak bahwa tetua ini juga anggota Raja Iblis, dan dia adalah Raja Iblis tertinggi. Moluo tersenyum tipis dan berkata, Dulu, berkat Raja Iblis, Patua saat ini lahir. Omong-omong, Patua masih harus berterima kasih kepada Raja Iblis. Jika bukan karena Iblis intervensi Tuhan saat itu, membiarkan Patua menerobos pada saat kritis, aku khawatir dia akan benar-benar mati di tangan Raja Iblis. Kalau begitu, kamu telah bersembunyi di kegelapan selama bertahun-tahun hanya untuk membalas dendam. Motian bertanya dengan kejam. Itu benar, Patua itu setia dan mengabdi pada ras Iblis. Hanya karena kekuatan dan statusnya merupakan ancaman bagi Raja Iblis, dia ingin melenyapkanku. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam. Namun sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan selama bertahun-tahun. Jika ada kesempatan, Raja Iblis sudah dibunuh oleh Feng Wuchen. Moluo tersenyum tipis. Apa yang kalian coba lakukan? Mengapa kamu membawaku ke sini? Motian memandang Moluo dan jiwa surga Yin yang dan bertanya dengan suara suram. Dia merasa mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Jiwa surga Yin yang tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir. Kami tidak akan menyakitimu. Kami membawamu ke sini karena kami membutuhkan bantuanmu. Bantuan apa? Motian bertanya dengan waspada saat ekspresinya berubah menjadi lebih suram. Jiwa surga Yin yang melambaikan tangannya, dan mayat Raja Iblis melayang. Dia tersenyum dan berkata, Kamu adalah putra Raja Iblis dan memiliki garis keturunan ras Iblis paling ortodoks. Hanya kamu yang dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Kamu ingin menyerap kekuatan garis keturunan ras Iblis ayahku. Ekspresi Motian berubah saat dia akhirnya mengerti. Jiwa surga Yin yang tidak mengambil risiko untuk menukar mayat Raja Iblis agar dia bisa melihat Raja Iblis untuk terakhir kalinya. Motif sebenarnya adalah kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Tuan Mudamotian, Anda mungkin tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Namun, karena dia dapat membunuh ayah Anda, Anda seharusnya dapat membayangkan bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk membalas dendam kepada ayah Anda dengan kekuatan Anda. Jiwa surga Yin yang tersenyum dan berkata, Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Moluo dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan lakukan dengan cepat. Raja Iblis sudah mati selama setengah bulan. Tidak banyak waktu tersisa. Jika kamu tidak melakukannya sekarang, garis keturunan di tubuh Raja Iblis akan hilang sepenuhnya. Huff! Jiwa surga Yin yang, biarpun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu merebut kekuatan garis keturunan ayahku. Motian berteriak dengan marah dan sangat keras. Moluo tersenyum tipis dan berkata, Motian, itu bukan terserah padamu sekarang. Patua awalnya ingin mengampuni nyawamu karena kita berdua berasal dari ras Iblis. Karena kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan Patua karena kejam. Cobalah jika kamu mampu, Motian berteriak dengan marah tanpa rasa takut. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Mata lelaki tua itu berkilat kejam. Segera setelah itu, dia meraih udara dengan tangannya dan kekuatan yang menakutkan mengangkat Motian. Motian berjuang sekuat tenaga, tapi itu sia-sia. Di hadapan ahli transisi ketiga, kekuatan Motian sangat lemah. Jika Patua melakukannya sendiri, kamu akan menderita. Moluo berkata dengan dingin saat mata lamanya berubah menjadi sangat kejam. Saat Moluo menggerakkan jari-jarinya, Meridian di tangan Motian terputus dan esensi darah di tubuh Motian diekstraksi dengan paksa. Ah! Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuh Motian saat dia tiba-tiba berteriak kesakitan. Jiwa surga Yin yang melambaikan tangannya dan memotong Meridian di tangan Raja Iblis. Moluo kemudian menjentikan jarinya dan membiarkan darah esensi Motian memasuki garis keturunan Raja Iblis melalui Meridian yang terputus. Moluo membentuk segel dengan kedua tangannya dan menuangkan energi yang kuat ke dalam mayat Raja Iblis, dengan paksa mengaktifkan garis keturunan Raja Iblis. Berdengung! Berdengung! Sesaat kemudian, kekuatan jahat yang mengerikan meledak dari tubuh Raja Iblis, dan kekuatan jahat ini adalah kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Kekuatan garis keturunan Raja Iblis sangat menakutkan, dan sangat berbahaya untuk menggabungkan dua jenis kekuatan garis keturunan. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Moluo memandang jiwa surga Yin yang dan berkata. Jiwa surga Yin yang segera duduk bersila dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan dengan heboh. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, Yin yang defor. Jiwa surga Yin yang menjawab dengan tindakannya. Moluo sedikit mengernyit, tapi dia tidak menghentikannya. Pada akhirnya, dia dan jiwa surga Yin yang hanya menggunakan satu sama lain. Moluo tidak peduli dengan hidup atau mati jiwa surga Yin yang jiwa surga Yin yang dengan heboh melahap kekuatan garis keturunan Raja Iblis tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dengan hirup ikut melahap, aura jiwa surga Yin yang meningkat dengan cepat, dan budidayanya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Jiwa surga Yin yang Anda bajingan, ah, motian dipenuhi amarah saat dia meraum dalam kegilaan. 1072 ah, di ruang misterius, jeritan menyakitkan motian terus berlanjut. Jiwa surga Yin yang menyerap kekuatan garis keturunan Raja Iblis dengan gila-gilaan sementara esensi darah motian dikonsumsi terus-menerus. Terlebih lagi, itu bukan di bawah kendalinya. Moluo tidak peduli dengan kehidupan dan kematian motian saat dia memandang jiwa surga Yin yang dengan sungguh-sungguh. Anak yang tak kenal takut. Garis keturunan keluarga Yin yang dan garis keturunan Raja Iblis bergabung dengan kuat dan dia sebenarnya baik-baik saja. Ini pasti terkait dengan teknik kultifasinya. Moluo berseru dalam hatinya. Kekuatan garis keturunan Raja Iblis diserap secara gila-gilaan. Hanya dalam beberapa menit, kekuatan garis keturunan Raja Iblis diserap seluruhnya oleh jiwa surga Yin yang sementara motian pingsan karena kehabisan esensi darahnya. Aura Yin yang Heaven Soul sangat kacau. Jelas sekali bahwa kekuatan garis keturunan Raja Iblis dan kekuatan garis keturunan keluarga Yin yang saling tolak-menolak. Nak, kamu benar-benar gila. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, kamu akan meledak dan mati. Kata Moluo. Mereka sudah tahu bahwa saya sudah tidak ada lagi. Saya sudah mati. Tanpa kekuatan yang besar, bagaimana saya bisa mengalahkan Feng Wuchen? Jiwa surga Yin yang mengertakkan gigi dan berkata. Apakah kamu tidak takut kalau patua akan membunuhmu saat ini dan mengambil alih kekuasaan untuk dirinya sendiri? Kamu harus tahu bahwa kamu tidak lagi berguna bagi patua. Moluo menyelidiki. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak perlu menunggu sampai sekarang. Saat Raja Iblis mati, kamu bisa membunuhku. Jawab jiwa surga Yin Yang. Haha, Moluo mendengar dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Bagus sekali. Patua mengagumi junior yang kejam dan berani sepertimu. Orang tua tidak membutuhkan banyak kekuatan. Dia juga akan meninggalkan setengah dari esensi darah kaisar kerajaan timur untukmu. Kamu memiliki teknik rahasia keluarga Yin Yang. Kamu tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memurnikan dan menyerapnya. Sempurnakan kekuatan garis keturunan Raja Iblis dengan baik. Dengan kekuatan Raja Iblis, itu akan cukup bagimu untuk menerobos ke alam transformasi ketiga. Moluo tertawa dan tidak mengambil kesempatan untuk membunuh jiwa surga Yin Yang. Meskipun Moluo bukanlah yang mulia ras Iblis, dia hanya ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar selain membalas dendam pada Raja Iblis. Dia tidak punya permusuhan dengan siapapun. Sekarang Raja Iblis sudah mati, Moluo hanya mengejar alam dewa sejati. Mengenai apakah akan berurusan dengan Feng Wuchen atau tidak, itu bukan urusannya. Itu adalah jiwa surgawi Yin Yang. Siao-siao, aku akan bisa membunuh Feng Wuchen segera. Pada saat itu, kamu akan menjadi milikku dan tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Yin Yang Tianhun berpikir dalam hati. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kata-kata Moluo membuat jiwa Yin Yang merasa lega. Sejujurnya, dia sangat khawatir Moluo akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Motian Yang tidak sadarkan diri benar-benar terbangun. Dia perlahan membuka matanya dan berbicara dengan susah payah. Aku. Apakah aku sudah mati? Tidak, kamu masih hidup. Kata jiwa surga Yin Yang, yang menyempurnakan kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Yin, jiwa Yin Yang. Setelah mendengar suara jiwa surga Yin Yang, Motian tiba-tiba sadar. Wajahnya yang sangat pucat langsung berubah menjadi mengerikan. Motian sangat lemah karena konsumsi esensi darah yang berlebihan. Begitu dia gelisah, seluruh tubuhnya akan merasakan sakit yang luar biasa dan merasa tidak berdaya. Merupakan keajaiban kamu masih hidup. Jiwa surga Yin Yang mencibir. Dia membuka matanya dan melihat ke arah Motian Yang lemah. Pria tak tahu malu. Saat kita berada di perlombaan Iblis, kamu telah berbohong kepada ayahku. Aku telah salah menilai kamu. Motian mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Dia tampak seperti ingin menelan jiwa surga Yin Yang hidup-hidup. Aku tidak berbohong kepada Raja Iblis. Aku memanfaatkannya. Alasan mengapa aku membantu Raja Iblis membuka segelnya adalah untuk menggunakan kekuatan ras Iblis untuk melenyapkan Feng Wuchen. Jiwa surga Yin Yang berhenti memurnikan dan mencibir. Kau lah yang menyebabkan hilangnya orang-orang ras Iblisku secara misterius, kan? Lebih dari selusin ahli rilem transformasi jiwa menghilang tanpa alasan. Selain Anda, tidak ada orang lain yang melakukannya. Juga, kamu adalah orang yang mencuri esensi darah binatang abadi, kan? Kata Motian dengan marah. Benar, akulah yang melakukannya. Untuk menerobos alam transformasi pertama, merupakan kehormatan bagi mereka untuk menjadi bagian dari kekuatanku. Jiwa surga Yin Yang mengakui. Kultifasimu awalnya lebih rendah daripada milikku dan hanya berada di tingkat keempat alam transformasi jiwa. Namun, kamu mampu meningkatkan kultifasimu beberapa tingkat dalam waktu singkat. Kamu pasti tidak memiliki bakat seperti itu. Kamu adalah orang yang menyebabkan keluarga Yin Yang dan ras Elf menghilang, kan? Kamu bahkan lebih kejam dari ras Iblis. Anda adalah Iblis yang sebenarnya. Kata Motian dengan suara muram. Akhirnya, dia menahan rasa sakit dan meraung. Semua orang untuk dirinya sendiri. Aku hanya berusaha meningkatkan kekuatanku. Aku tidak sebodoh ayahku yang diperintah seperti anjing oleh ras Iblis. Tentu saja, aku tidak bisa menyerap jumlah sebesar itu. Energi sendiri. Jiwa surga Yin Yang mencibir. Senyumannya sangat menakutkan. Huff. Jadi kamu lah yang melakukannya. Anda sepertinya tidak mempedulikan apapun di permukaan, tetapi Anda sudah merencanakan segalanya. Jiwa surga Yin Yang, Anda benar-benar pria yang tercela dan tidak tahu malu. Bukankah keluarga Yin Yang Anda selalu menjadi antek dari ras Iblis? Motian mencibir. Tidak baik bagimu membuatku marah. Aku bisa membunuhmu kapan saja. Sekarang, selain kamu, semua orang di Demon Rache sudah mati. Pendukungmu telah jatuh, kata jiwa surga Yin Yang dengan dingin. Huff. Apakah kamu pikir aku bodoh? Kamu menyerap kekuatan garis keturunan ayahku karena kamu ingin memiliki tubuh abadi. Motian tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan keras, jika kamu membunuhku, kamu bisa melupakan mendapatkan kutukan jiwa dari ras Iblis. Di seluruh ras Iblis, hanya aku yang tahu seni kutukan jiwa. Mendengar ini, jiwa surga Yin Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum sinis dan berkata, kamu tahu. Sepertinya ada manfaatnya jika tidak membunuhmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Segera, ceritakan padaku seni kutukan jiwa. Setelah berbicara, jiwa surga Yin Yang tidak peduli lagi dengan Motian. Sebaliknya, dia terus menyempurnakan dan menyerap kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Menggunakan seni rahasia keluarga Yin Yang untuk memurnikan dan menyerap, budidaya jiwa surga Yin Yang meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Hanya dalam waktu satu bulan, jiwa surga Yin Yang telah berhasil melangkah ke puncak alam ilahi tingkat ke-9. Dengan kecepatan kultifasi yang begitu menakutkan, bahkan Feng Wuchen tidak dapat dibandingkan dengannya. Kekuatan garis keturunan Raja Iblis sangat besar dan sangat kejam. Seperti yang dikatakan Moluo, itu sudah cukup bagi jiwa surga Yin Yang untuk menerobos transformasi ketiga. Masih ada jalan panjang sebelum kamu dapat menerobos ke transformasi ketiga. Patua akan meninggalkanmu setengah dari esensi darah kaisar Kerajaan Timur. Patua telah pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi mempunyai apapun untuk lakukan dengan Patua, kata Moluo perlahan. Melihat Moluo, jiwa surga Yin Yang tersenyum dan bertanya, apakah kamu tidak ingin bersaing dengan Feng Wuchen? Itu urusanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan Patua. Moluo membuka matanya sedikit dan berkata, Feng Wuchen tidak sederhana. Orang tua itu akan mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak cukup kuat, jangan memprovokasi dia. Aku berharap ketika kita bertemu di masa depan, dia akan menang. Bukan Patua yang menjaga mayatmu. Setelah berbicara, Moluo pergi dengan cepat. 1073 Kakak Feng, kenapa kamu keluar dari pengasingan? Sudahkah Anda menyempurnakan semua kekuatan primordial? Di aula utama kuil Dewa Naga, Ling Xiao Xiao melihat sosok Feng Wuchen saat dia masuk dan langsung bertanya dengan gembira. Melihat Ling Xiao Xiao memperlihatkan senyuman manis, wajah Feng Wuchen tidak bisa menahan senyuman cemerlang. Xiao Xiao, bukankah kamu berkencan dengan ibuku? Kembali secepat ini, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dan memeluk Ling Xiao Xiao yang berjalan. Saya baru saja pergi ke pelelangan dan menemani Bibi Xiao membeli beberapa harta di pelelangan. Bibi Xiao takut menunda kultifasi saya, jadi dia kembali, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Di mana kakak Feng? Anda belum mengatakan mengapa Anda keluar dari pengasingan? Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dan berkata sambil tersenyum. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Setelah menyempurnakan kekuatan primordial, saya menemui hambatan dan kultifasi saya tidak dapat maju. Saya tidak punya pilihan selain keluar dari pengasingan. Kultifasi kakak Feng saat ini seharusnya berada di alam setengah dewa sejati, kan? Ling Xiao Xiao menebak dan bertanya. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata, Saya kira begitu. Meskipun hanya setengah langkah dari alam dewa sejati, rasanya sangat jauh. Jangan terburu-buru. Menerobos ke alam dewa sejati bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi, tidak semua orang bisa menerobos. Tapi saya yakin kakak Feng pasti bisa menerobos ke alam dewa sejati, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Aku tidak terburu-buru untuk menerobos. Sebaliknya, aku khawatir tentang orang yang merampas esensi darah kaisar Kerajaan Timur. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Senior Yan Long dan yang lainnya telah menyelidiki selama setengah bulan dan tidak membuat kemajuan. Kekhawatiran kakak Feng tidak ada gunanya, kata Ling Xiao Xiao lembut. Apa gunanya mereka menukar mayat Raja Iblis? Mungkinkah Raja Iblis masih hidup? Itu tidak mungkin terjadi. Kutukan jiwa telah dihilangkan, dan jiwa telah tersebar. Raja Iblis pasti sudah mati, dan tidak mungkin dia bisa dihidupkan kembali. Feng Wuchen diam-diam ragu. Aura jahat itu tidak diragukan lagi berasal dari klan Iblis. Esensi darah kaisar Kekaisaran Timur pasti telah diambil oleh orang ini. Berbeda dengan aura sepasang mata yang mengawasiku. Siapa sebenarnya mereka? Feng Wuchen tidak memperingatkan musuhnya, karena dia ingin mengetahui asal-usul orang tersebut. Jelas bahwa ketika Feng Wuchen membunuh Raja Iblis dan mengubah mayat Raja Iblis menjadi abu, Feng Wuchen sudah merasakan bahwa mayat Raja Iblis telah ditukar, tetapi dia tidak menghentikannya. Kakak Feng, apa yang kamu pikirkan? Melihat Feng Wuchen sedikit terganggu, Ling Xiao Xiao bertanya. Feng Wuchen tersenyum dan mencubit wajah halus dan menawan Ling Xiao Xiao. Dia tersenyum dan berkata, Tuan, ada fluktuasi aura di ruang keluarga Yin Yang. Pada saat ini, suara hormat Yan Long terdengar, dan kemudian dia muncul di aula utama entah dari mana. Keluarga Yin Yang, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, anggota keluarga Yin Yang telah menghilang secara misterius. Dari mana aura ini berasal? Tahukah kamu siapa orangnya? Aura ini sangat kacau, dan sepertinya mengandung aura Raja Iblis. Saya juga tidak yakin, Orang ini berada pada revolusi kedua, dan saya tidak tahu siapa dia. Ada juga klan Iblis yang lemah. Auranya, Yan Long melaporkan dengan hormat. Aura klan Iblis, mungkinkah itu Motian? Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak. Selain aura klan Iblis yang kuat itu, hanya Motian yang masih hidup. Kakak Feng, ayo kita lihat. Ling Xiao berkata dengan serius. Feng Wuchen menganggup dan menghilang bersama Ling Xiao Xiao. Yan Long mengikuti dari belakang. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul lagi, mereka sudah berada di ruang keluarga Yin Yang. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Dengan budidaya Feng Wuchen saat ini, tidak peduli di sudut benua mana, Feng Wuchen dapat mencapainya hanya dengan pikiran. Feng Wuchen, kecil. Jiwa Yin Yang, yang sedang berkultivasi, segera merasakan aura Feng Wuchen, dan ekspresinya berubah drastis. Mengapa orang ini tiba-tiba datang ke keluarga Yin Yang? Jiwa Yin Yang tidak bisa tidak khawatir. Kekuatan Jiwa Yin Yang saat ini bukanlah tandingan Feng Wuchen. Selain itu, dia masih berkultivasi, dan kekuatan garis keturunan Raja Iblis sangat kejam. Dia tidak cocok untuk berperang. Tepat waktu, saya bisa meminjam tangan Feng Wuchen untuk membunuh bajingan ini. Mo Tian berpikir dalam hati dengan kejam sambil melirik Jiwa Yin Yang dengan sikap Sadan Frude. Aura ini adalah kekuatan garis keturunan Raja Iblis, dan aura keluarga Yin Yang. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya dia? Ada juga aura Mo Tian. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kakak Feng, inilah aura Jiwa Yin Yang. Tuan muda keluarga Yin Yang. Seru Ling Xiao. Dia terlalu akrab dengan aura Jiwa Yin Yang. Meski kacau, dia masih bisa mengenalinya. Jiwa Yin Yang. Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dengan heran. Itu pasti auranya. Ling Xiao Xiao menganggup dengan pasti. Yan Long bertanya dengan rasa ingin tahu, Raja Iblis sudah mati, tapi apa yang terjadi dengan kekuatan ini? Keluarga Yin Yang menghilang secara misterius. Mengapa hanya ada Jiwa Yin Yang? Dan dari mana dia mendapatkan kekuatan garis keturunan Raja Iblis? Feng Wuchen sangat bingung. Saat itu, Feng Wuchen merasakan bahwa orang yang menukar mayat Raja Iblis bukanlah aura Jiwa Yin Yang, melainkan aura ras Iblis. Mungkinkah mereka bersekongkol? Aura jahat itu jelas bukan aura Mo Tian. Feng Wuchen menebak. Feng Wuchen tidak terlalu banyak berpikir saat dia menghilang bersama Ling Xiao. Xiao Xiao. Mereka di sini. Ekspresi Jiwa Yin Yang sangat serius saat dia ingin melarikan diri bersama Mo Tian. Kamu ingin pergi? Feng Wuchen berteriak dengan dingin saat aura deras menyapu dengan keras. Kekuatan waktu diaktifkan dan menjebak Jiwa Yin Yang. Itu memang kamu. Melihat wajah orang yang terjebak? Feng Wuchen yakin itu adalah Jiwa Yin Yang. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan waktu menghilang. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, Jiwa Yin Yang, dimanakah orang yang menukar mayat Raja Iblis? Apa hubunganmu dengannya? Bertukar, Ling Xiao Xiao dan Yan Long memandang Feng Wuchen dengan heran. Mereka sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Ekspresi Jiwa Yin yang sangat suram saat dia menatap Feng Wuchen dengan mata dingin. Feng Wuchen, orang yang menukar mayat itu adalah Moluo dari Raja Iblis. Mereka lah yang mengambil esensi darah Kaisar Kerajaan Timur. Mereka juga yang menyebabkan hilangnya keluarga Yin Yang dan Ras Elf. Mereka menyerap kekuatan keluarga Yin Yang dan Ras Elf untuk meningkatkan budidaya mereka. Mo Tian berteriak dengan cemas. Apa? Kata-kata Mo Tian membuat Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan Yan Long menjadi pucat karena ketakutan. Dia bahkan tidak mau melepaskan balapannya sendiri. Ling Xiao Xiao bergidik. Betapa berdarah dingin dan tidak berperasaannya dia. Pada saat ini, Ling Xiao Xiao merasa Jiwa Yin yang sangat asing. Dia jelas bukan Jiwa Yin Yang yang dia kenal. Xiao Xiao, kamu sudah mengenalku selama bertahun-tahun. Apa kamu tidak percaya padaku? Sebaliknya, Anda percaya pada Ras Iblis. Jiwa Yin Yang memandang Ling Xiao Xiao dan berkata dengan ekspresi sedih. Jiwa Yin Yang, apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan dingin saat matanya berubah ganas. Apakah kamu percaya kata-katanya? Dia hanya ingin meminjam tanganmu untuk membunuhku. Ras Iblis membunuh Rasku. Saya hanya menangkapnya untuk melampiaskan kebencian di hati saya. Jiwa Yin Yang berkata dengan dingin dengan ekspresi yang sangat jelek. 1074. Ras Iblis membunuh bangsaku. Apakah salah bagiku menyerap kekuatan garis keturunan Raja Iblis? Feng Wuchen, aku tidak punya permusuhan denganmu. Xiao Xiao dan aku berteman. Saya tidak pernah mencampuri urusan benua ini, termasuk keluarga Yin Yang. Saya tidak pernah mencampuri dendam antara Anda dan keluarga Yin Yang. Aku tidak punya alasan untuk berurusan denganmu, tapi aku tidak akan pernah membiarkan Ras Iblis membunuh bangsaku. Kata jiwa surga Yin Yang dengan dingin. Tampaknya masuk akal. Feng Wuchen, dia adalah orang yang hina dan tidak tahu malu. Jangan percaya padanya. Mereka menangkap saya untuk menggunakan darah esensi saya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan ayah saya. Bunuh dia dengan cepat. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Mo Tian meraung. Tuan, Anda tidak dapat mempercayai apa yang mereka katakan. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Yan Long mengerutkan kening. Saudara Feng, jiwa surga Yin Yang benar-benar tidak peduli dengan masalah benua. Dia hanya peduli pada kultivasi. Saya tidak berpikir dia akan menyakiti rakyatnya, Ling Xiao Xiao berkata dengan lembut, tetapi dia tidak yakin. Itu hanyalah kesimpulan berdasarkan pemahamannya tentang jiwa surga Yin Yang. Jiwa surga Yin Yang terkenal karena tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Ras naga dan keluarga Bai Li semuanya mengetahuinya. Menyerap kekuatan ras elf untuk meningkatkan budidayanya mungkin bisa dipercaya. Tapi menyerap kekuatan keluarga Yin Yang terlalu konyol. Tapi yang membuat Feng Wuchen merasa aneh adalah ras iblis tidak punya alasan untuk berurusan dengan keluarga Yin Yang. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu. Terlebih lagi, di ruang ras elf, dia tidak merasakan aura ras iblis apapun. Ini berarti hal itu tidak dilakukan oleh ras iblis. Motian mengatakan bahwa yang mulia moluo dari ras iblis telah menukar mayat raja iblis. Tapi kenapa dia memberikan kekuatan garis keturunan raja iblis kepada jiwa surga Yin Yang? Jiwa surga Yin Yang berkata bahwa ras iblis telah membunuh keluarga Yin Yang. Tapi kenapa dia masih berinteraksi dengan ras iblis? Tuan, apa yang Anda maksud dengan menukar mayat? Yan Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat raja iblis berubah menjadi abu, aku merasakan aura jahat yang kuat dan diam-diam menukar mayat raja iblis. Pada saat itu, untuk tidak memperingatkan musuh, aku tidak menghentikannya. Aku juga tidak tahu identitasnya. Orang ini, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia adalah penguasa ras iblis kita sebelumnya. Dia pernah ke sini sebelumnya, dan mereka bersekongkol. Feng Wuchen, apa yang aku katakan itu benar? Kamu harus percaya padaku. Mo Tian berkata dengan cemas. Jika Anda mempercayai Tuan Muda dari ras iblis, saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata jiwa Yin Yang dengan dingin, seolah tidak masalah apakah mereka mempercayainya atau tidak. Melihat Yin Yang Tian Hun, Feng Wuchen berkata, Anda hanya perlu memberitahu saya mengapa yang mulia iblis membantu Anda menukar mayat raja iblis. Garis keturunan raja iblis sangat kuat, saya tidak percaya dia tidak tergerak. Jika kamu tidak memberitahuku alasannya, akan sulit bagiku untuk mempercayaimu. Juga, sepasang mata misterius yang mengawasiku, itu pasti kamu, kan? Aku tidak ingin kamu mempercayaiku. Aku mengatakan semua ini karena aku tidak ingin Xiao Xiao salah paham. Qi Wain Yang berkata dengan dingin. Xiao Xiao, kamu harusnya tahu orang seperti apa aku ini. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Qi Wain Yang memandang Ling Xiao Xiao dan berkata, Aku tidak begitu akrab denganmu. Ling Xiao Xiao menjawab tanpa emosi. Feng Wuchen mengerutkan kening. Qi Wain Yang sengaja menghindari menjawab. Jelas sekali ada sesuatu yang salah. Kultifasi jiwa yin yang meningkat begitu cepat. Sungguh sulit dipercaya. Jika benar seperti apa yang dikatakan Motian, menyerap kekuatan keluarga bangsawan Yin Yang dan Rasperi akan membuatnya tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Tapi bisakah dia benar-benar menyerang rakyatnya sendiri? Feng Wuchen berpikir dalam hati. Ini adalah sesuatu yang menurut Feng Wuchen tidak dapat dipercaya. Feng Wuchen, jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Jangan ganggu kultifasi saya, keluarga bangsawan Yin Yang tidak menyambut Anda. Qi Wain Yang berkata dengan dingin dan langsung memintanya pergi. Feng Wuchen, jangan percaya padanya. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, begitu dia menginterogasiku tentang kutukan jiwa, dia akan memiliki tubuh abadi. Terlebih lagi, dia masih memiliki setengah dari esensi darah kaisar kerajaan timur di tubuhnya. Itu ditinggalkan oleh Mo Luo untuknya. Cukup baginya untuk menerobos ke alam transformasi ketiga. Mo Tian meraung cemas. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Feng Wuchen, orang yang tidak tahu malu ini tidak peduli dengan apapun yang terlihat di permukaan. Tapi dia telah mempermainkannya secara diam-diam. Mo Tian melanjutkan. Jika benar seperti yang kamu katakan, aku hanya perlu membunuhmu. Jiwayin yang tidak akan bisa mendapatkan kutukan jiwa. Feng Wuchen menatap Mo Tian dengan tajam. Sebelum aku mendapatkan jawaban yang kuinginkan, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Apalagi kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu sengaja menghindariku, membuatku semakin curiga. Feng Wuchen memandang Jiwayin yang dan melanjutkan. Dia sangat yakin bahwa Jiwayin yang berhubungan dengan Mo Luo. Wajah Yin yang sol berubah muram dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Jika dia tidak lebih lemah dari Feng Wuchen, Jiwayin yang pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Intuisiku memberitahuku bahwa kamu sangat mencurigakan. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Mo Luo memberimu kekuatan garis keturunan Raja Iblis setelah menukar mayat Raja Iblis. Feng Wuchen menatap dingin Jiwayin yang dan merasa dia sangat curiga. Saya tidak peduli dengan hidup atau mati keluarga Yin yang aristokrat. Tapi saya pasti akan mengurus ras elf. Wajah Feng Wuchen tiba-tiba berubah menjadi ganas. Ledakan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, Feng Wuchen tiba-tiba bergegas keluar dengan aura yang melonjak dan sangat ganas. Tidak masuk akal, bocah ini keterlaluan. Wajah Jiwayin yang berkedut saat matanya bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Menghadapi serangan Feng Wuchen, Jiwayin yang tidak berani meremehkannya dan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, Jiwayin yang memiliki kekuatan garis keturunan Raja Iblis yang sangat besar dan kejam di tubuhnya. Tidak cocok baginya untuk bertarung. Ledakan. Engah. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat sehingga Jiwayin yang tidak menyadarinya sama sekali. Lalu, terjadi ledakan keras. Jiwayin yang memuntahkan darah dan tubuhnya terbang keluar. Pukulan Feng Wuchen melukai Jiwayin yang dengan serius. Berengsek. Jiwayin yang menutupi dadanya dan berkata dengan marah. Wajah pucatnya sangat ganas dan niat membunuhnya melonjak. Hur-hur. Jiwayin yang, Anda tidak berpikir bahwa Anda akan mengalami hari seperti itu juga, bukan? Mo Tian melampiaskan kebenciannya. Jiwayin yang, kekuatan garis keturunan Raja Iblis terlalu kejam. Jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik sekarang, kamu bisa meledak dan mati kapan saja, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Tubuhnya sudah menyerang Jiwayin yang lagi. Melihat tatapan garang Feng Wuchen, dia sepertinya benar-benar memperlakukan Jiwayin yang sebagai pembunuhnya. Feng Wuchen. Jangan melangkah terlalu jauh. Jiwayin yang meraung dengan ganas. Terus, Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata dan meninju dengan ganas. Desir. Ledakan. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam muncul dengan cara yang aneh dan menyambut pukulan Feng Wuchen dengan sebuah pukulan. Terjadi ledakan, dan energi yang sangat merusak menyapu dengan dahsyat. Usai tabrakan sengit, keduanya terpaksa mundur. 1075. Feng Wuchen. Dia adalah supremasi ras Iblis, Moluo. Mo Tian meraung ketika lelaki tua itu muncul. Orang ini sangat kuat. Aurannya dekat dengan Raja Iblis. Dewa Nagayan mengerutkan kening karena dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Feng Wuchen mengamati lelaki tua itu dan mencibir, jadi, kamu adalah supremasi Moluo. Kamu tidak jauh lebih lemah dari Raja Iblis. Feng Wuchen, kamu pintar. Kamu tahu cara memaksaku keluar. Moluo tersenyum dan mengelus jenggotnya dengan santai. Dia tampak tenang. Meskipun budidayanya tidak sebaik Feng Wuchen, Moluo tidak takut sama sekali. Dia bahkan tidak panik. Jiwa surga Yin Yang, menurutmu apakah aku akan mempercayaimu atau Mo Tian? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Mata hitamnya bersinar dengan niat membunuh. Feng Wuchen berkata dengan sengit, saya tidak peduli dengan keluarga Yin Yang. Tapi ras elf dihancurkan oleh tangan Anda. Saya harus menggunakan darah Anda sebagai pengorbanan. Jiwa surga Yin Yang, aku salah tentangmu. Aku pikir kamu berbeda dari anggota keluarga Yin Yang lainnya. Aku tidak berharap kamu menjadi lebih brutal daripada mereka. Kamu bahkan tidak membiarkan orang-orangmu sendiri pergi. Dan orang tuamu, kamu adalah binatang buas. Ling Xiao Xiao memarahi. Xiao Xiao, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jiwa surga Yin Yang dengan cepat menjelaskan, tetapi Ling Xiao Xiao tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Aku tidak akan mempercayaimu. Ling Xiao berkata dengan dingin. Ada banyak wanita cantik di dunia ini. Kenapa kamu harus jatuh cinta pada Saint Lady of the Demon Rache ini? Mo Luo tertawa. Wajah Yin Yang Heaven Soul sangat jelek. Dia mengepalkan tangannya dan terlihat sangat marah. Sekarang setelah masalah ini terungkap, jiwa surga Yin yang telah kehilangan kepercayaan Ling Xiao Xiao. Hal itu tidak bisa diubah. Feng Wuchen, Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jiwa surga Yin yang sangat marah. Tekadnya untuk membunuh Feng Wuchen semakin kuat. Sayangnya, jiwa surga Yin yang bukan tandingan Feng Wuchen sekarang. Seluruh ras elf hancur. Apa kau melakukan itu? Jawab aku. Feng Wuchen berteriak dingin. Niat membunuhnya melonjak. Jadi bagaimana kalau aku? Lalu bagaimana jika aku tidak? Mo Luo tersenyum dan memandang Feng Wuchen tanpa rasa takut. Ya, kamu harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan yang mengerikan melonjak, menembak tanpa ragu-ragu. Auranya sangat ganas. Ayo pergi. Mo Luo tiba-tiba berteriak. Dengan lambayan tangannya, sosok jiwa surga Yin yang dan Mo Tian berubah menjadi rumah hitam dan menghilang. Huh. Firi Dragon mendengus dan segera mengejarnya. Bisakah kamu melarikan diri? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatan waktu dan muncul di depan Moro dalam sekejap. Kekuatan waktu yang menakutkan menjebak Moro. Merusak. Moro sudah siap. Saat dia terjebak oleh kekuatan waktu, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk secara paksa melepaskan diri dari kekuatan waktu. Feng Wuchen, Pak Tua juga telah memperoleh kekuatan alam dewa sejati. Tidak mudah menjebak Pak Tua. Moro berteriak keras. Kekuatan mengerikan itu melonjak dengan dahsyat dan gelombang udara yang merusak menyapu seperti badai. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan, ejek Feng Wuchen. Namun, dia sama sekali tidak menganggap serius Moro. Feng Wuchen, aku bukan tandinganmu untuk saat ini. Ketika Pak Tua sepenuhnya memurnikan esensi darah Kaisar Kerajaan Timur dan melangkah ke alam dewa sejati, aku tidak akan melepaskanmu hanya karena kamu menyerang Pak Tua hari ini. Moro berteriak dengan marah. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk menerobos ke alam dewa sejati? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jika ada bahaya, ia harus segera mengatasinya. Kamu tidak bisa menghentikanku. Moro berkata dengan percaya diri dan kesombongannya menyebar. Pelarian darah iblis surgawi, Moro menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak keras. Sosoknya segera berubah menjadi gumpalan ki darah dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Pergeseran spasial, Feng Wuchen segera mengaktifkan jiwa naga dan ingin menghentikan Moro melarikan diri. Hah, dia menghilang. Feng Wuchen sedikit terkejut karena dia tidak dapat melihat jejak Moro lagi. Desir. Pada saat ini, Yan Long mengingat kembali dan berkata dengan hormat, Guru, jiwa surga Yin Yang dan Mo Tian telah menghilang. Saya tidak dapat merasakan aura mereka. Mereka seharusnya bersembunyi di tempat lain, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Yan Long berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, Moro ini tidak sederhana. Tingkat budidayanya dekat dengan Raja Iblis. Esensi darah kaisar Kerajaan Timur ada di tangannya. Saya khawatir dia akan menerobos ke alam dewa sejati secepatnya. Moro memang tidak sederhana. Dia juga memiliki kekuatan garis keturunan dari ras iblis. Dengan kata lain, Moro berhubungan dengan Raja Iblis. Pemimpin klan naga mungkin mengenal Moro. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Saudara Feng, ayo kita pergi ke klan naga sekarang, kata Ling Xiao Xiao cepat. Yan Long, perintahkan Long Ken dan yang lainnya untuk mencari keberadaan Moro. Kita harus menemukannya sebelum dia menerobos ke alam dewa sejati. Keberadaan orang ini lebih menakutkan daripada ancaman Raja Iblis, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Iya, Yan Long menerima pesanan itu dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menuju ke klan naga. Di ruang misterius di suatu tempat. Moro muncul dalam sekejap dengan cibiran di wajah lamanya. Feng Wuchen, aku tidak sebodoh Raja Iblis, Cibir Moro. Alasan mengapa dia begitu tenang di depan Feng Wuchen adalah karena pelarian darah Iblis surgawi. Dengan skill gerakan yang begitu kuat, Feng Wuchen tidak bisa menghentikannya. Raja Iblis terlalu sombong. Jika dia membunuh kalian semua sejak awal, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dia terlalu memanjakan dan membuat dirinya terbunuh, ejek Moro. Sepertinya kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Feng Wuchen, kata Roh Surgayin yang dengan dingin. Kultivasi Feng Wuchen sudah dekat dengan alam dewa sejati dan dianggap berada di alam setengah dewa sejati. Dengan kekuatan patua saat ini, dia memang bukan tandingannya, Moro mengetahui batasannya sendiri. Setelah berhenti sejenak, Moro melanjutkan, namun, kita memiliki esensi darah kaisar kerajaan timur. Tidak akan sulit bagi patua untuk menerobos ke alam dewa sejati. Kue untuk menghadapi Feng Wuchen. Huff, Anda membuatnya terdengar seperti Anda tidak sombong. Ayahku tidak pernah meremehkan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia sangat menghargainya. Di sisi lain, kalian meremehkan Feng Wuchen. Ayahku memiliki kekuatan baru yang dipupuk oleh kekuatan kuno dan dia bahkan tidak bisa melawan Feng Wuchen, apalagi kekuatanmu, kata Motian dingin dengan tatapan jijik di matanya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Feng Wuchen, bisakah dia melawan ahli alam dewa sejati? Moro berkata dengan nada meremehkan. Bakat Feng Wuchen jauh lebih kuat dari milikmu. Supremasi Moluo, ku dengar Feng Wuchen memiliki kekuatan ilahi dan bahkan telah menyerap kekuatan kuno. Apakah menurutmu dia tidak dapat menerobos ke alam dewa sejati? Motian mencibir dengan jijik. Wajah tua Moro menjadi sangat suram. Dia menatap Motian dengan ganas seolah dia tidak sabar untuk menamparkan Motian sampai mati. Jangan menatapku seperti itu. Kalian tidak akan membunuhku. Hanya aku yang tahu seni kutukan jiwa. Jika kalian ingin memiliki tubuh abadi, kalian tetap harus bergantung padaku, kata Motian dengan arogan tanpa rasa takut. Mendengar itu, roh surga Yin yang tertawa jahat. Dia berjalan menuju Motian dan berkata, kamu benar. Kami masih harus bergantung padamu. Sekaranglah waktunya. 1076. Ketakutan yang luar biasa melonjak dalam hati Motian saat dia merasa bahwa hari kiamatnya akan datang. Tentu saja, aku ingin teknik kutukan roh jiwa. Jika kamu tidak memberitahuku, aku punya 10 ribu cara untuk menyiksamu, dan aku tidak akan membiarkanmu mati. Jiwa surga Yin yang tertawa jahat dan meraih udara, menarik Motian. Motian yang terluka parah tidak bisa menahan diri sama sekali. Pertama, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu. Jiwa surga Yin yang berbicara dengan kejam dan tidak ragu-ragu untuk menangkap Motian. Jiwa surga Yin yang tidak bercanda. Dia harus mendapatkan teknik kutukan roh jiwa sesegera mungkin. Jiwa surga Yin yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin meningkatkan budidayanya dan membunuh Feng Wuchen. Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan segera menghancurkan ingatanku. Kalian tidak akan bisa mendapatkan apapun. Motian menunjuk ke kepalanya dan mengancam jiwa surga Yin yang desir. Sosok Moluo tiba-tiba melintas dan menjebak Motian dengan kekuatannya yang mengerikan, membuatnya tidak bisa bergerak. Sekarang kamu tidak bisa bergerak, bagaimana kamu akan menghancurkan ingatanmu? Moluo berkata dengan dingin. Suaranya yang menusuk tulang membuat Motian ketakutan. Bajingan, Motian mengertakan gigi dan menatap Moluo di belakangnya. Keluarkan paksa teknik kutukan roh jiwa sesegera mungkin. Patua, kembangkan dulu. Moluo berkata dengan acuh tak acuh dan segera menghilang. Jiwa surga Yin yang membengkokkan tangannya dan membekukan seberkas energi hijau. Dia mengejek, apakah kamu sendiri yang akan memberitahuku, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Saat berbicara, jiwa surga Yin yang meraih pergelangan tangan Motian dan meremukkan tulangnya. Ah! Motian tidak bisa menahan tangis kesakitan karena tulangnya yang hancur. Dagingnya hancur parah dan darah segar mengalir. Jiwa surga Yin yang Anda orang yang hina dan tidak tahu malu. Biarpun aku mati, aku tidak akan memberitahumu teknik-tekniknya. Motian menahan rasa sakit dari tulang yang hancur dan berteriak dengan gigi terkatuk. Jiwa surga Yin yang mencibir dan berkata, aku berkata bahwa aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu tidak akan mati. Retakan. Ah! Begitu jiwa surga Yin yang selesai berbicara, dia menghancurkan tangan Motian yang lain tanpa ampun. Terdengar suara retakan saat Motian menjerit kesakitan lagi. Orang-orang biasa tidak akan mampu menahan rasa sakit yang menusuk tulang karena remuk tulang. Kedua tanganmu lumpuh. Apakah kamu tidak mau mempertimbangkannya? Saya khawatir kita tidak akan mampu mempertahankan dua kaki yang tersisa, kata jiwa surga Yin yang dengan kejam. Jiwa Yin yang Anda bajingan, bunuh aku jika kamu punya nyali. Motian meraung marah. Retakan. Ah! Jiwa surga Yin yang tidak ragu-ragu untuk menghancurkan tulang di lengan Motian. Terdengar suara retakan yang tajam, dan ekspresi Motian tiba-tiba berkedut saat dia mengeluarkan jeritan yang menyiksa. Setiap kali Motian menolak, jiwa surga Yin yang akan menghancurkan sebagian tulangnya, menyebabkan darah mengalir tanpa henti. Harus diakui bahwa Motian sangat pantang menyerah. Meskipun dia disiksa oleh jiwa surga Yin yang, dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Ketika semua tulang di tubuhmu patah, aku akan menyembuhkanmu. Kemudian, aku akan terus menghancurkan batumu atau memotong dagingmu sepotong demi sepotong sampai kamu memberitahuku mantra kutukan ras roh, jiwa Yin yang berkata dengan dingin. Silakan dan coba. Motian meraung dengan kedengkian saat mata merahnya menatap tajam ke arah jiwa surga Yin yang lihat? Ini adalah tuan muda dari ras iblis. Sungguh menyedihkan. Jika raja iblis melihatmu seperti ini, aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Haha, jiwa surga Yin yang tertawa dengan arogan. Aku ingin terus hidup. Saya harus terus hidup. Saya tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak tahu malu ini mempermalukan saya seperti ini. Saya tidak bersedia, saya tidak bersedia. Motian meraung dengan gila di dalam hatinya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, setidaknya dia bisa hidup dalam kesakitan. Begitu dia mengatakannya, Motian pasti akan mati. Jiwa surga Yin yang bahkan tidak melepaskan rasnya sendiri, apalagi ras lain. Tidak diketahui berapa lama Motian bisa bertahan di bawah penyiksaan brutal jiwa surga Yin yang tidak peduli seberapa kuat kemauan seseorang, akan ada saatnya kemauan itu hancur. Seperti yang diharapkan. Hanya dalam beberapa hari, Motian sudah disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Baik tubuh maupun pikirannya, dia telah benar-benar pingsan dan tidak dapat menahan rasa sakit karena disiksa. Akhirnya, dia memberitahu jiwa surga Yin yang mantra kutukan roh jiwa. Jika Anda tahu apa yang akan terjadi, mengapa Anda melakukannya? Jika kamu memberitahuku sebelumnya, kamu tidak akan harus menanggung rasa sakit seperti itu. Jiwa surga Yin yang tersenyum dan berkata sambil menepuk wajah pucat Motian. Jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu. Motian yang lemah mengertakkan gigi dan berbicara dengan marah. Setelah beberapa hari penyiksaan, seluruh anggota tubuh Motian dihancurkan oleh jiwa surga Yin yang seluruh tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa dan itu lebih buruk dari kematian. Ku bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa mengancamku. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Jiwa surga Yin yang berbicara dengan nada meremehkan dan tidak memperlakukan Motian sebagai apapun. Sebagai tuan muda dari ras iblis, Motian awalnya tinggi dan perkasa. Saat ini, dia disiksa hingga tak bisa dikenali lagi oleh jiwa surga Yin yang dan bahkan dipermalukan. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami rasa sakit dan penghinaan yang harus ditanggung Motian. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Tidak diketahui dari mana Motian mendapatkan kemauan kuatnya. Seolah-olah ada seseorang dalam benaknya yang mendorongnya untuk bertahan. Tentu saja, Motian telah melakukan banyak perbuatan jahat dan pantas berakhir dalam keadaan seperti itu. Terima kasih banyak atas teknikmu. Aku akan membunuh Feng Wu Chen dan membalas dendam pada ayahmu. Aku akan memberitahu ayahmu betapa tidak bergunanya kamu. Jiwa surga Yin yang mencibir dan berkata. Setelah berbicara, jiwa surga Yin yang meraih Motian dan menghilang. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di lelang alam astral wilayah tanpa batas. Apakah kamu tahu di mana ini? Jiwa surga Yin yang mencibir dan berkata, ini adalah lelang alam astral wilayah tanpa batas. Saat itu, banyak orang mati di tangan ras iblis. Sebagai penguasa muda ras iblis, dan benua itu pernah dikuasai oleh ras iblis. Ras iblis, kamu menjadi budak dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Jika mereka menemukanmu, aku ingin tahu apa yang akan terjadi padamu. Penjahat yang tidak tahu malu, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Motian meraung dengan amarah yang jahat. Jiwa surga Yin yang tertawa jahat dan berkata, saya akan hidup dengan baik. Anda tidak perlu khawatir. Haha. Saya tidak berpikir bahwa saya, Motian, akan hancur di tangan penjahat tak tahu malu seperti Anda. Ini adalah pembalasan. Ini adalah balasan karena melakukan begitu banyak perbuatan jahat. Haha. Motian tertawa putus asa. Tawanya begitu menyedihkan dan menyedihkan. Kejahatan akan dibalas dengan kejahatan dan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Bukannya tidak ada balasannya, hanya saja ini belum waktunya. Jiwa surga Yin yang, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Motian meraung marah. Jiwa surga Yin yang mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Motian, tetapi dia membawa Motian ke lelang alam astral wilayah tanpa batas. Tidak diragukan lagi hal itu mengirimnya ke kematiannya. Motian tahu dengan jelas akhir tragis seperti apa yang akan dia alami. Namun, anggota tubuhnya telah hancur dan dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Bagi Motian, kematian jelas merupakan suatu bentuk pelepasan setelah menahan rasa sakit dan penghinaan. Jiwa surga Yin yang bersinar lagi dan melemparkan Motian yang terluka parah ke pintu masuk pelelangan sebelum pergi. 1077 Sial, kamu membuatku sangat ketakutan. Bajingan, siapa ini? Keluarlah jika kamu punya nyali. Saya jamin saya tidak akan memukul Anda sampai mati. Kamu sebenarnya menggunakan orang mati untuk menakut-nakuti orang. Jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan mengubahmu menjadi daging cincang. Penjaga balai lelang mengumpat dengan marah. Hei, dia belum mati. Dia masih hidup, dan tulang-tulang di anggota tubuhnya hancur. Salah satu penjaga tiba-tiba berkata dan gemetar ketakutan karena keadaan Motian yang menyedihkan. Dia benar-benar hidup. Bukankah ini terlalu menyedihkan? Hal buruk apa yang dia lakukan? Apakah dia menajiskan istri orang lain? Apakah dia disiksa sedemikian rupa? Penjaga lainnya berkata dengan heran. Ketika dia melihat Motian yang menyedihkan, punggungnya berkeringat dingin. Orang yang melakukannya terlalu kejam. Penjaga lainnya berkata dengan suara gemetar. Ketika dia melihat keadaan Motian yang menyedihkan, rasanya seolah-olah hal itu sedang terjadi padanya. Motian terbaring di pintu masuk awal lelang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Darah segarnya telah mewarnai tanah menjadi merah. Rasa sakitnya hampir membuat Motian pingsan, tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap terjaga. Dengan luka yang begitu parah, sekali dia pingsan, dia tidak akan pernah bangun lagi seumur hidup. Ada jenis rasa sakit yang menyakitkan hanya dengan melihatnya. Ada keributan apa? Tepat pada saat ini, seorang tetua keluar dan mencaci maki para penjaga. Melapor ke tetua ketiga, saya tidak tahu siapa yang melemparkan orang yang terluka parah ke pintu masuk awal lelang kami. Semua anggota tubuh orang ini hancur, dan dia dalam kondisi yang menyedihkan. Salah satu penjaga buru-buru melapor dengan hormat. Oh, ada hal seperti itu, kata penatua ketiga Nifeng Yun dengan heran dan dengan cepat berjalan ke depan untuk melihatnya. Dia sebenarnya terluka parah. Bagaimana dia bisa bertahan? Tunggu. Nifeng Yun melihat dan mengalami perubahan ekspresi drastis saat dia menatap Motian dengan mata melebar. Tetua ketiga, saya merasa orang ini terlihat familiar. Kata salah satu penjaga, semakin dia menatap Motian, semakin dia merasa familiar. Kamu, kamu adalah Tuan Mudaras Iblis, Motian. Setelah beberapa saat terkejut, Nifeng Yun tiba-tiba berseru. Apa, Motian? Dia adalah Motian. Beberapa penjaga menjadi pucat karena ketakutan. Itu benar, itu dia, dia adalah Motian. Aku hanya memikirkan kenapa dia terlihat begitu familiar. Salah satu penjaga berkata dengan pasti. Motian, yang terbaring di tanah, mengungkapkan sedikit senyuman menyedihkan di wajah pucatnya. Di jalanan, orang-orang yang lewat terkejut. Dia benar-benar Tuan Mudaras Iblis. Retribusi, ini adalah pembalasan. Ras Iblis telah dimusnahkan, dan dialah satu-satunya yang lolos. Siapa sangka dia akan berakhir seperti ini? Tetua ketiga, bunuh dia. Penonton tak henti-hentinya mengumpat, melampiaskan kebencian mereka. Mendengar kutukan semua orang, hati Motian dipenuhi dengan keputus asaan. Ini memang pembalasan. Motian Sin tertawa getir. Orang-orang di benua itu sangat membenci klan Iblis. Selama mereka berasal dari klan Iblis, mereka tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Motian, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jauh di langit, jiwa surga Yin yang mencibir. Setelah memastikan hasil dari Motian, jiwa surga Yin yang melintas dan pergi. Anda bajingan, para Iblis membunuh seluruh keluarga ku, jadi aku akan membantaimu. Balas dendam untuk mereka. Salah satu dari mereka meraum dengan marah dan hendak meledakan telapak tangannya ke arah Motian. Berhenti. Ni Feng Yun segera menghentikan Jiang Yi dan berkata, Motian mungkin pantas mati karena kejahatannya, tapi kita tidak bisa membunuhnya sekarang. Ketua Aliansi telah mencari keberadaan orang ini. Kita mungkin tidak tahu siapa yang mengirimnya ke sini, tapi karena kita telah menemukan Motian, kita masih harus melapor kepada Ketua Aliansi. Itu benar. Ayo serahkan dia ke Ketua Aliansi untuk ditangani. Semua orang setuju. Feng Wuchen menyelamatkan banyak nyawa di benua itu dan merupakan penyelamat benua itu. Semua orang memperlakukan Feng Wuchen sebagai dewa. Sekarang Ni Feng Yun telah memberikan saran, tidak ada yang berani menolak. Ni Feng Yun tidak berani menunda dan segera membawa Motian yang terluka parah ke Ola Dewa Naga. Siapa kamu? Salah satu penjaga Ola Dewa Naga mencegatnya. Ni Feng Yun dari pelelangan meminta untuk segera menemui Ketua Aliansi. Tuan Mudaklan Iblis, Motian, telah ditangkap. Ni Feng Yun melaporkan dengan hormat. Tolong, Tetua ketiga. Penjaga itu segera mundur. Melapor kepada Ketua Balai, Motian telah ditangkap oleh Tetua ketiga pelelangan. Penjaga lain masuk ke Ola Besar untuk melapor. Motian, Feng Wuchen sedikit heran dan mengerutkan kening. Bukankah Motian bersama jiwa surga Yin Yang dan yang lainnya? Bagaimana Tetua ketiga menangkapnya? Kakak Feng, ayo keluar dan melihat. Liu Qingyang dengan cepat berkata. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya keluar dari Ola Besar dan melihat Motian yang cacat di sisi Ni Feng Yun, mereka semua terkejut. Ketua Aliansi, Patua telah memberinya ramuan penyembuhan. Ni Feng Yun melaporkan dengan hormat. Siapa yang begitu kejam hingga benar-benar menghancurkan anggota tubuh Bajingan ini? Bai Mi memasang ekspresi terkejut. Dia sudah menjadi cacat. Siapa sebenarnya yang melakukannya? Saya harus berterima kasih padanya dengan benar. Liu Qingyang melampiaskan kebenciannya. Mereka yang telah melakukan segala macam kejahatan akan berakhir seperti dia. Dia pantas mati. Hallmaster, bunuh dia. Hilangkan ras iblis sepenuhnya. Itu benar. Ini pantas dibunuh. Semua orang di Ola Dewanaga mengumpat dengan marah. Itu seharusnya jiwa surga Yin Yang, kata Ling Xiao. Dia hanya melihat sekilas dan menoleh ke samping. Penampilan Mo Tian terlalu menyedihkan dan dia tidak berani melihatnya. Feng Wuchen memandang Mo Tian tanpa ekspresi. Dia tidak tahu seberapa besar rasa sakit dan siksaan yang dialami Mo Tian dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Mo Tian menanggungnya. Feng Wuchen, jika kamu ingin membunuhku atau menyiksaku, lakukan sesukamu. Aku tahu aku tidak akan bisa melewati hari ini. Bunuh saja aku. Mo Tian berbicara dengan keras sementara wajah pucatnya tersenyum pahit. Hari ini, Mo Tian seperti tikus di jalan yang ingin dibunuh semua orang. Aku tidak akan membunuhmu, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi sambil melihat ke arah Mo Tian yang menyedihkan. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tangan Anda. Mo Tian mengejek dirinya sendiri. Kamu adalah tuan muda ras iblis dan anak ajaib terkuat dari ras iblis. Tentu saja, kamu memiliki kualifikasi. Aku tidak dapat memahami berapa banyak rasa sakit dan penghinaan yang telah kamu tanggung hingga sekarang. Namun, matamu memberi tahu kepadaku bahwa kamu tidak pasrah dan tidak ingin mati. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar pernyataan Feng Wuchen, tubuh Mo Tian bergetar sementara kesedihan yang mendalam melonjak di dalam hatinya. Dari mulut orang lain, Mo Tian hanya akan mendengar hinaan dan penghinaan, berteriak untuk membunuhnya, yang membuatnya merasa putus asa. Namun, dari mulut Feng Wuchen, Mo Tian mendengar rasa kasihan. Mata Mo Tian basah, dan dia enggan menangis. Kesedihan yang tertahan dan emosi cemberut langsung muncul di hatinya. Feng Wuchen, bantu aku. Mo Tian tersedak oleh isak tangis sementara mata merahnya dipenuhi kebencian. Dia merauh marah, aku ingin balas dendam. Saya ingin membalas dendam. Saya tidak pasrah dipermalukan oleh jiwa surga yin yang yang tercela. Saya ingin memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Saya ingin roh jiwanya menyebar. Pikiran Mo Tian terus-menerus terlintas dengan adegan jiwa surga yin yang menyiksanya. Matanya dipenuhi kebencian saat dia melampiaskan semua kesedihan dan kemarahan di hatinya. Melihat wajah Mo Tian, Liu Qingyang dan yang lainnya terdiam. Mereka tidak tahu seberapa besar rasa sakit dan penghinaan yang dialami Mo Tian, tetapi mereka bisa menebaknya. 1078 Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar akan membantuku? Mo Tian memandang Feng Wuchen dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka Feng Wuchen akan menyetujui permintaannya. Anggap saja itu sebagai balasan budi kepada Raja Iblis, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Hallmaster, Tian Xianzi ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen. Tian Wei, bawa dia turun untuk memulihkan diri, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ya, meskipun Ye Tian Wei tidak mau, dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Ye Tian Wei melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat mengangkat Mo Tian yang terluka parah. Feng Wuchen, tunggu aku membunuh jiwa surga yin yang. Aku tidak akan mengeluh jika kamu ingin membunuhku. Mo Tian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Turunkan dia, kata Feng Wuchen. Kakak Feng, Mo Tian telah melakukan banyak perbuatan jahat dan merupakan tuan muda dari ras iblis. Tidak peduli betapa tragisnya akhir hidupnya, dia pantas mendapatkannya. Kamu tidak seharusnya membantunya, kata Liu Qing yang sambil mengerutkan kening. Dia jelas merasa tindakan Feng Wuchen tidak pantas. Aku tahu, Feng Wuchen menganggup dan berkata, tetapi hanya Mo Tian yang paling memahami Moluo. Menjaga dia tetap hidup mungkin bisa membantu kita. Terlebih lagi, Mo Tian adalah seorang jenius yang langka. Setelah mengalami kejadian ini, dia mungkin berubah. Bagaimana kalau dia tidak berubah? Yi Tian Xing bertanya dengan cemberut. Kalau begitu kita akan membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan, jawab Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Karena Feng Wuchen berkata demikian, yang lain tidak keberatan. Setelah jeda, Feng Wuchen berkata, tidak banyak waktu tersisa. Mulai hari ini dan seterusnya, aliansi Dewa Naga akan diserahkan kepada Tetua Agung. Kakak Feng, apakah kamu akan mengasingkan diri? Ling Xiao bertanya. Mem, aku berharap bisa menerobos ke alam dewa sejati. Feng Wuchen menganggup. Chen Er, jangan khawatir dan mengasingkan diri. Moluo dan Yin Yang Tian Hun tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun untuk saat ini. Terlebih lagi, macan tutul gila dan yang lainnya ada di sekitar. Kata Feng Zheng Kiong. Feng Wuchen menganggup dan mengirimkan transmisi suara, Naga Api, terus cari keberadaan jiwa Moluo dan Yin Yang. Jangan beritahu mereka. Ya, suara hormat Firi Dragon terdengar. Semuanya, berkultifasilah dengan baik. Bahkan jika ras iblis dihancurkan, kalian tidak boleh mengabaikan kultifasi kalian, kata Feng Wuchen sambil tersenyum sebelum menghilang. Di istana yang megah, Liu Qingyang dan yang lainnya tiba di kamar Motian. Ini? Ini adalah pil penyembuhan kelas sembilan yang diperintahkan saudara Feng untuk kuberikan padamu, serta kristal tinta Ying. Liu Qingyang dengan enggan meletakkan kristal itu di samping Motian dan memberikan ramuan itu kepada Motian pada saat yang bersamaan. Liu Qingyang berkata dengan sedih, saya bahkan tidak tahu dosa apa yang telah saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya, hingga harus memberi pil obat kepada Tuan Muda Ras Iblis di kehidupan ini. Terima kasih. Motian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tidak keberatan dengan kata-kata Liu Qingyang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Liu Qingyang menggunakan nada marah, jika bukan karena kata-kata saudara Feng, aku akan membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. Aku tahu. Motian menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan perasaan bersalah, aku tahu bahwa tindakan Ras Iblis telah membuat kalian semua sangat membenci mereka. Tapi jangan khawatir, setelah aku membunuh Jiwayin Yang, aku akan menggunakan kematianku untuk menebus dosaku. Untuk dosa-dosaku. Ku dengar Jiwayin Yang sudah berada di alam transformasi kedua. Sekarang dia telah menyerap kekuatan garis keturunan ayahmu dan esensi darah kaisar Kerajaan Timur, itu sudah cukup untuk menerobos ke transformasi ketiga. Dia bahkan mungkin melangkah ke alam dewa sejati. Apa yang harus kamu lawan dia? Ye Tianwei berkata dengan dingin. Saat ayahku dan Feng Wuchen bertarung, alasan kenapa aku tidak hadir adalah karena aku sedang menyempurnakan kekuatan leluhur Ras Iblis. Ini ditinggalkan oleh ayahku dan cukup bagiku untuk menerobos ke alam transformasi ketiga, Mo Tian berkata dengan percaya diri. Nenek moyang Ras Iblis, Liu Qingyang dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Jiwayin yang benar-benar membunuh bangsanya sendiri. Ling Xiao Xiao memandang Mo Tian dan bertanya. Mo Tian menganggup dan berkata, itu benar. Dia memberitahuku secara pribadi. Untuk meningkatkan budidayanya, keluarga Yin Yang dan Ras Elf mati di tangannya. Esensi darah dari binatang buas purba yang diperoleh pelindung setan darah adalah juga dibawa pergi olehnya. Dia benar-benar binatang buas. Tidak, dia lebih buruk dari binatang. Untuk meningkatkan budidayanya, dia bahkan tidak melepaskan bangsanya sendiri. Liu Qing mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Saya benar-benar tidak berani percaya bahwa dia akan melakukan hal yang tidak berperasaan dan gila seperti itu. Lin Yu sangat ketakutan hingga wajahnya sedikit kaku. Ji Wai Yin Yang niat membunuh Lan Yue melonjak ke langit, tapi dia dengan paksa menekan emosinya. Saudari Lan Yue, tenanglah dulu. Miao Qingqing memegangi lengan Lan Yue. Motian kemudian melanjutkan, Ji Wai Yin Yang tampaknya tidak peduli dengan apapun di permukaan. Faktanya, dia diam-diam berkolusi dengan Moluo. Sebelumnya, dia telah menggunakan identitas pria berjubah hitam di dimen kami. Ras, dia juga orang yang membuka segel dan melepaskan ayahku. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan esensi darah. Mungkin Moluo. Apa, dialah yang membantu Raja Iblis membuka segelnya. Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut lagi. Itu benar. Mol Tian mengangguk. Tidak heran Raja Iblis membuka segelnya terlebih dahulu. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Jadi dialah yang membantu. Ye Tian Wei mengerutkan kening dan berkata. Kaisar Merah berkata dengan suara yang dalam, perang antara Ras Iblis dan Ras Naga telah berlangsung selama seribu tahun. Hanya dia yang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan esensi darah dari Patriark Ras Naga dan yang lainnya. Selanjutnya, dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ini adalah artefak suci Raja Iblis. Kepala Balai memerintahkanku untuk memberikannya kepadamu. Dia berharap itu akan membantumu ketika saatnya tiba. Huan yang melambaikan tangannya dan menyerahkan tiga artefak ilahi Raja Iblis kepada Mo Tian. Terima kasih, Mo Tian kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Matanya agak merah. Mo Tian, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan Moluo? Liu Qingyang bertanya. Mendengar itu, Mo Tian mengerutkan kening dan berkata, kekuatan Moluo sangat menakutkan. Saat itu, karena dia mengancam ayahku maka ayahku ingin menyingkirkannya. Dia telah mengembangkan semua teknik budidaya dan keterampilan bela diri yang dimiliki oleh Iblis. Ras telah diturunkan. Dia juga mengetahui penghalang Iblis Surgawi. Pada dasarnya, dia mengetahui semua seni Iblis yang diketahui ayahku. Sangat menakutkan. Bukankah itu Raja Iblis Kedua? Yi Tian Xing berkata dengan kaget. Jika monster tua ini menerobos ke alam dewa sejati, konsekuensinya tidak terbayangkan. Liu Qingyang berkata dengan cemas. Jika Moluo menerobos ke alam dewa sejati, Feng Wu Chen juga harus menerobos ke alam dewa sejati. Jika tidak, dia pasti akan kalah. Mo Tian mengerutkan kening dan berkata, apakah Moluo tidak memiliki kelemahan? Luan Shen bertanya. Ahli yang sangat menakutkan. Bahkan jika dia memiliki kelemahan, sama saja dengan tidak memiliki kelemahan sama sekali. Yi Tian Wei mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir, kakak Feng sudah mengasingkan diri. Aku yakin kakak Feng pasti akan menerobos ke alam dewa sejati. Miao Qingqing berkata dengan tegas. Itu benar, kakak Feng pasti akan menerobos ke alam dewa sejati. Liu Qingyang berkata dengan tegas. Ayo pergi, biarkan dia pulih. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Kata Yi Tian Xing. Kebencian di matanya ketika dia melihat Mo Tian sedikit berkurang. Moluo telah memahami kekuatan alam dewa sejati. Dia dianggap berada di alam setengah dewa sejati. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika Moluo benar-benar menyempurnakan esensi darah Kaisar Kerajaan Timur, budidayanya pasti akan melampaui Raja Iblis. Dia bahkan mungkin melangkah ke alam dewa sejati yang legendaris. Dalam sekejap mata, satu tahun berlalu dengan cepat. 1079. Kekuatan yang melampaui Raja Iblis menyapu seluruh benua tanpa hambatan dan menyebar ke setiap sudut benua. Energi destruktif yang tiba-tiba menyebabkan banyak petani di benua itu merasa takut. Energi jahat yang tak tertandingi membawa aura sombong yang tak tertahankan saat ia menekan para penggarap di benua itu tanpa ampun. Kekuatan alam dewa sejati. Sepertinya Moluo telah menerobos ke alam dewa sejati. Di zona spasial Klan Naga, ekspresi Long Tianzan sangat serius. Tekanan mengerikan dari energi ini justru membuat seorang ahli luar biasa seperti dia merasa takut dan terancam. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari alam dewa sejati? Wajah pelindung Long Jian dipenuhi keheranan saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Di zona spasial Raksasa, Ling Muyun berkata dengan ekspresi serius, hal ini memungkinkan Moluo, monster tua ini, untuk melangkah ke alam dewa sejati dalam waktu satu tahun. Seperti yang diharapkan dari esensi darah kaisar Kerajaan Timur. Energi ini jauh lebih kuat daripada Raja Iblis. Saya ingin tahu apakah Feng Wu Chen juga telah menerobos ke alam dewa sejati. Wajah Ling Xuan dipenuhi kekhawatiran. Jika Feng Wu Chen tidak menerobos ke alam dewa sejati, tidak ada seorang pun di benua ini yang mampu melawan Moluo. Ras Demon Phoenix dan keluarga Baily dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Energi ini telah mengancam kelangsungan hidup mereka. Energi jahat ini pasti milik si brengsek Moluo itu. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Dia telah menerobos ke alam dewa sejati. Aura ini beberapa kali lebih menakutkan daripada Raja Iblis, kata Tian Xianzi dengan sungguh-sungguh. Mata lamanya bersinar karena ketakutan dan kekhawatiran. Kekuatan alam dewa sejati benar-benar menakutkan. Hanya hallmaster yang bisa menghadapinya. Lei Tianjue menelan ludahnya karena ketakutan. Macan tutul liar, Yanlong, dan yang lainnya memasang ekspresi serius saat mereka mengerutkan kening. Aura energi ini tidak ada di benua, tapi bisa menyebar ke benua. Jelas luar biasa, Yanlong mengerutkan kening. Mereka tidak dapat menemukan keberadaan Moluo bahkan setelah mencari selama setahun. Harus diakui bahwa tempat persembunyian Moluo sangat tersembunyi. Ini mungkin adalah ruang mandiri lainnya. Atau mungkin, ini semacam harta sihir spasial, tebak Matt Leopard. Ini adalah zona spasial ras iblis, tiba-tiba Motian berkata. Zona spasial ras iblis, Yanlong dan yang lainnya memandang Motian dengan heran. Motian berkata dengan sungguh-sungguh, sarang iblis-iblis. Itu adalah area terlarang bagi ras iblis. Bahkan ayahku tidak bisa begitu saja memasukinya. Itu adalah ruang mandiri yang diciptakan oleh nenek moyang ras iblis. Itu juga merupakan makam roh leluhur ras iblis. Jadi begitu, pantas saja kami tidak bisa menemukan keberadaan mereka, kata Yanhuo dengan suara rendah, ekspresinya agak jelek. Desir, desir. Pada saat ini, Eselon atas klan naga, klan setan phoenix, klan setan phoenix, dan keluarga Baily tiba dalam sekejap. Apakah Feng Wuchen masih mengasingkan diri? Long Tianzan bertanya pada Yanlong dan yang lainnya. Firi Dragon menggelengkan kepalanya, belum. Mereka di sini, Realm of Hundred Miles berkata dengan suara rendah, ekspresinya menjadi lebih serius. Semuanya, hati-hati, Long Tianzan berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke atas ke langit. Jauh di atas kuil Dewa Naga, kekosongan tiba-tiba berputar, membentuk pusaran. Aura menakutkan terpancar dari pusaran itu. Feng Wuchen, yang mulia ini telah tiba seperti yang dijanjikan. Keluar dan bertarung, wajah transparan besar muncul di pusaran, dan suara penuh keagungan dan dominasi terdengar. Aura mengerikan menyelimuti Gunung Dendi. Sungguh menakjubkan. Setelah beberapa saat, sosok Moluo keluar dari pusaran, diikuti oleh jiwa surgawi yin yang. Kultifasi jiwa surgawi yin yang memang telah memasuki alam revolusi ketiga. Ye Tianwei mengerutkan kening dan berkata, diam-diam takut akan kecepatan kultifasi jiwa surgawi yin yang yang menakutkan. Kaisar Merah berkata dengan sungguh-sungguh, auranya bahkan lebih kuat daripada aura Mo Tian. Aura jiwa surgawi yin yang sangat menakutkan. Meski tidak sekuat macan tutul liar dan long tian zan, ia tidak jauh lebih lemah. Tiba seperti yang dijanjikan, kakak Feng tidak setuju untuk bertarung denganmu, kata Ling Xiao Xiao dingin. Feng Wuchen masih belum keluar dari pengasingan. Jangan khawatir, yang mulia ini akan menunggunya. Moluo mencibir, tapi dia tidak terburu-buru. Budidaya Moluo sangat menakutkan. Dia tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen, jadi dia tahu bahwa Feng Wuchen belum keluar dari pengasingan. Kata-kata Moluo dipenuhi dengan keyakinan dan kesombongan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Matt Leopard, Long Tianzan, dan yang lainnya. Bajingan ini, melihat Moluo yang arogan dan angkuh, Liu Qing yang dipenuhi amarah. Pada saat ini, sosok Motian perlahan melayang ke langit. Matanya yang merah dan ganas menatap jiwa surgawi yin yang Motian. Melihat sosok Motian, jiwa surgawi yin yang tercengang dan berkata, saya tidak menyangka kamu masih hidup dan berada di istana naga ilahi. Ini benar-benar tidak terduga. Alam revolusi ketiga, tidak sederhana, Moluo memandang Motian dengan kaget. Motian menatap jiwa surgawi yin yang dengan mata penuh dengan niat membunuh. Dia mengertakan gigi dan berkata, jiwa surgawi yin yang, saya katakan sebelumnya bahwa jika kamu tidak membunuh saya, saya akan membunuhmu. Hanya dalam satu tahun, kamu benar-benar bisa menerobos dari revolusi pertama ke revolusi ketiga. Kecepatan kultivasi yang mengejutkan seperti itu tidak mungkin dilakukan dengan obat mujarab. Kekuatanmu hampir setara dengan milikku, kata jiwa surgawi yin yang dengan kaget. Namun, dia hanya terkejut dan tidak merasa takut. Penghinaan satu tahun lalu, aku akan mengembalikannya padamu sepuluh kali lipat hari ini. Motian berkata dengan kejam. Dia mengedarkan kekuatan dunia revolusi ketiga dengan sekuat tenaga. Kekuatan jahat yang sangat mengerikan menyapu dengan aura yang melonjak. Berdengung. Berdengung. Kekuatan jahat yang mengerikan menyebar dengan cepat dengan kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Kemanapun ia melewatinya, para penggarap di benua itu berpikir bahwa ras iblis akan kembali lagi dan merasa ketakutan. Kekuatan ini adalah, Moluo sedikit mengernyit. Kekuatan yang sangat kuat, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka menatap Motian dengan mata terbuka lebar. Melihat sikap ganas Motian, dia berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan melenyapkan jiwa surgawi yin yang dalam sekali jalan. Oh, apakah begitu? Melihat Motian yang percaya diri, jiwa surgawi yin yang berbicara dengan nada meremehkan dan arogansi. Jiwa surgawi yin yang mencibir dan berkata, silakan dan coba. Berdengung, berdengung. Motian segera mengeluarkan tiga artefak ilahi raja iblis. Kekuatan mengerikan meningkat dengan cepat dan aura kekerasan langsung melampaui jiwa surgawi yin yang Aura Motian sudah mendekati alam setengah dewa sejati dan sangat mengerikan. Artefak surgawi raja iblis. Ekspresi jiwa surgawi yin yang sedikit berubah saat dia berkata dengan muram, Aku tidak berpikir bahwa Feng Wuchen tidak membunuhmu dan malah membantumu. Dia bahkan memberimu artefak dewa raja iblis. Jiwa surgawi yin yang bersiap untuk mati, mengingat bagaimana jiwa surgawi yin yang menyiksanya setahun yang lalu, kemarahan Motian menjadi semakin mengerikan. Dia meraung dengan marah dan meledak dengan gila-gilaan. Ledakan. Motian menginjak kehampaan, dan terjadi ledakan hebat saat badai mengerikan melanda. Kecepatan Motian sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Dia melancarkan tinju ganas ke jiwa surgawi yin yang dengan serangan ganas. Motian, yang dipenuhi amarah, menyerang dengan ganas dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Huff, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Jiwa surgawi yin yang berkata dengan dingin, matanya yang menyipit dipenuhi dengan niat dingin. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Jiwa surgawi yin yang mengedarkan kekuatan garis keturunan raja iblis dan tidak mau kalah. Terjadi ledakan yang menggemparkan dunia saat kekuatan dahsyat itu mengirim jiwa surgawi yin yang terbang. 1080. Kekuatan mengerikan Motian mengirim jiwa yin yang terbang dengan satu pukulan. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir kaget. Kekuatan yang sangat kejam. Sangat menakutkan. Liu Qingyang tiba-tiba berseru. Kekuatan Motian berbeda dari klan iblis biasa. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Ye Tianwei berkata dengan heran. Dia tidak tahu bahwa Motian memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Memang benar, saat kita bertarung dengan Motian sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan yang menakutkan. Sepertinya itu adalah kekuatan nenek moyang ras iblis. Sepertinya itu dapat menekan kekuatan jiwa yin yang. Tidak heran Motian begitu percaya diri. Kaisar Merah Tua mengerutkan kening dan menebak. Alam Revolusi Ketiga dan Tiga Artefak Ilahi. Kekuatan Motian sangat menakutkan. Inilah kekuatan Mosietian. Mo Luo tiba-tiba kehilangan suaranya. Wajah lamanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat dia menatap Motian. Mosietian yang disebutkan Mo Luo adalah nenek moyang ras iblis. Motian menyempurnakan kekuatan leluhur ras iblis dan menggabungkannya dengan kekuatannya sendiri untuk memupuk kekuatan mengerikan yang dia miliki saat ini. Ledakan. Setelah mengirim jiwa yin yang terbang dengan pukulan, Motian yang marah meledak lagi. Auranya sangat keras dan ganas. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Jiwa yin yang tidak berani meremehkan musuh. Dia dengan cepat mengeluarkan artefak sucinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyambut serangan itu. Cermin yin yang kaisar langit yin yang. Long Tianzan mengerutkan kening dan berkata, kaisar langit yin yang dan yang lainnya benar-benar mati di tangan anak ini. Anak ini lebih buruk dari binatang buas. Untuk meningkatkan budidayanya, dia bahkan tidak melepaskan anggota klannya sendiri. Long Tian berkata dengan suara muram. Dia belum pernah melihat binatang gila seperti itu. Feng Tianhun, Bai Li Wu Hen, dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Jangan meremehkanku. Jiwa yin yang berteriak dengan suara suram. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, Motian dan jiwa surga yin yang bentrok lagi. Terjadi ledakan yang memekakan telinga saat energi destruktif berubah menjadi lingkaran energi yang bergetar dan mengembun menjadi badai. Menyebabkan seluruh benua berguncang hebat. Jiwa yin yang, yang telah mengeluarkan artefak sucinya, mungkin telah memblokir serangan itu, tetapi dia memasang ekspresi tegang di wajahnya. Jelas sekali bahwa dia masih tidak bisa memblokir serangan itu dalam hal kekuatan. Apa yang terjadi dengan kekuatan Motian? Mengapa ini lebih kuat dari milikku? Mengapa itu bisa menekan kekuatan garis keturunan Raja Iblis? Jiwa yin yang sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan Mosyetian adalah garis keturunan paling ortodoks dari ras Iblis. Itu normal untuk mampu menekan kekuatan garis keturunan Raja Iblis. Namun, jiwa yin yang tidak tahu. Hanya itu yang kamu dapatkan setelah menyerap kekuatan garis keturunan ayahku. Dimanakah kekuatan yang Anda banggakan? Motian berkata dengan dingin dan menatap tajam ke jiwa surga yin yang Mata menakutkan Motian tidak bisa membantu tetapi membuat jiwa surga yin yang bergidik. Apa yang terjadi dengan kekuatanmu? Jiwa surga yin yang bertanya dengan suara rendah, wajah marahnya berkedut hebat. Kekuatannya adalah kekuatan Nenek Mo yang ras Iblis, Mosyetian. Itu adalah kekuatan garis keturunan yang paling ortodoks. Moluo menjelaskan kepada jiwa surga yin yang Kekuatan leluhur, jiwa surga yin yang terkejut. Ledakan Tombak setan langit ditusuk ke dalam kehampaan saat Motian mengeluarkan raungan marah. Energi yang dahsyat dan menakutkan meledak dan membuat jiwa surga yin yang terbang lagi. Jiwa yin yang, aku akan membiarkanmu merasakan penyiksaan hari ini. Saya akan mengembalikannya kepada Anda sepuluh kali lipat. Motian berbicara dengan garang saat dia menginjak kekosongan dan menembak secara eksplosif lagi dengan cepat. Sangat cepat, jiwa surga yin yang merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis lagi. Ilusi yin yang, jiwa surga yin yang tiba-tiba meraung dan menghilang dalam sekejap mata. Ledakan Saat sosok jiwa surga yin yang menghilang secara misterius, terjadi ledakan keras di detik berikutnya. Sosok yin yang heaven soul melesat seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin, jiwa surga yin yang terkejut dan sangat terkejut. Jiwa surga yin yang tidak percaya bahwa kekuatan Motian menjadi begitu menakutkan hanya dalam setahun. Itu sangat menakutkan hingga dia merasa tidak berdaya. Jiwa surga yin yang, Motian meraung marah dan bergegas dengan panik. Desir, desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Hah, hah. Kecepatan Motian sangat menakutkan karena dia adalah eksistensi yang melebihi kecepatan suara. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam dan berkedip terus-menerus saat dia melancarkan serangan tanpa ampun pada jiwa surga yin yang terjadi ledakan terus-menerus saat energi kekerasan menyebabkan jiwa surga yin yang terus-menerus memuntahkan darah. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi jiwa surga yin yang sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan tidak dapat membalas sama sekali. Ledakan, ledakan, ledakan. Motian melampiaskan kemarahan dan kebencian yang sangat besar di dalam hatinya saat dia memukul jiwa surga yin yang seperti karung tinju. Semakin ganas Motian, semakin semua orang bisa merasakan betapa sakitnya Motian. Motian tampak sangat hirup pikup dan menakutkan. Berengsek, dia sebenarnya memiliki kekuatan nenek moyang, ras iblis. Jiwa surga yin yang sangat marah, tetapi kekuatannya ditekan dan dia tidak bisa membalas sama sekali. Motian yang marah meluncurkan ratusan pukulan dengan panik. Setiap pukulan kejam dan tanpa ampun, menyebabkan jiwa surga yin yang terluka parah. Ledakan. Fiuh. Dengan pukulan terakhir, Motian menghantamkan jiwa surga yin yang ke tanah. Terjadi ledakan keras saat tanah retak, menciptakan lubang besar selebar ratusan ribu kaki. Setelah serangkaian serangan tanpa ampun, jiwa surga yin yang sudah terluka parah di hadapan kekuatan yang menakutkan. Dari awal pertempuran hingga sekarang, belum genap dua menit, dan jiwa surga yin yang sudah tidak bergerak. Bagus sekali. Motian, bunuh bajingan ini. Liu Qingyang adalah orang pertama yang melampiaskan amarahnya sambil berteriak. Itu benar. Bunuh dia. Semua bajingan pantas dibunuh. Ye Tianwei dan yang lainnya berteriak satu demi satu. Aura jiwa surga yin yang tidak melemah sama sekali. Saat semua orang melampiaskan amarah mereka, suara Yanlong tiba-tiba terdengar. Semua orang sedikit terkejut. Setelah merasakan dengan cermat, mereka menyadari bahwa aura jiwa surga yin yang tidak melemah sama sekali. Kekuatan amarah memang sangat kuat. Motian, kekuatanmu memang mengejutkanku. Setelah beberapa saat, suara dingin jiwa surga yin yang datang dari lubang besar di bawah. Namun, aku sudah memiliki tubuh abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu bukanlah ancaman bagiku. Begitu kekuatanmu habis, itu akan menjadi saat kematianmu. Suara dingin jiwa surga yin yang terdengar lagi. Tubuh abadi. Ketika jiwa surga yin yang mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Bajingan ini memaksa Motian untuk mengungkapkan seni kutukan jiwa. Liu Qingyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajahnya sangat suram. Ledakan. Di dalam lubang besar tersebut, terjadi ledakan keras saat bongkahan batu besar berubah menjadi abu. Sosok jiwa surga yin yang muncul di depan mata semua orang. Lukanya pulih dengan cepat. Jiwa api mengerutkan kening dalam-dalam. Ini adalah tubuh kelahiran kembali. Ekspresi harimau pemakan surga berubah ketika dia berkata dengan kaget. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh kelahiran kembali? Tunggu, aura darah esensi ini adalah. Ini aura darah esensiku. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan darah esensi saya? Blood Demon mencuri darah esensimu. Kemudian, darah itu diambil olehnya. Dia seharusnya memurnikan darah esensimu, kata Motian dengan muram.